Ini adalah sebuah smartphone yang Anda tidak dapat dapatkan di flagship lain. Yep, memang ini gaming phone, dan menurut kami ini flagship yang paling punya segalanya di tahun 2022 ini. Apakah benar begitu? Yuk kita bahas. Yap, ini device yang paling cocok untuk memainkan emulator, salah satunya Nintendo Switch. Tapi sebelumnya kami mau bahas lebih dalam dulu. Pertama, ini 6000 mAh. Sampai saat ini belum ada flagship yang memiliki baterai sebesar ini. Plus ini menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang dikenal performa dan keiritannya. Dari sini saja sudah membuat kombinasi sempurna agar Anda tidak perlu ngecharge dalam seharian Anda. Ditambah ROG tidak banyak memberikan bloatware, dan ini nyaris vanilla Android UI-nya. Ya, ini cuma temanya saja, tinggal diganti. Yep, jadilah vanilla Android, ciri khas handphone-handphone Asus. Ya, bagi yang menyukai ini termasuk nilai tambah. Pun ROG juga menambahkan beberapa fitur yang berguna, termasuk Edge Tool, yang Anda bisa munculkan di sini. Dan ini bisa floating. Anda bisa multitasking di sini, pun bisa diminimasi jadi bubble. Pun juga bagi Anda yang suka enable developer tool, dan set kecepatan animasinya, Anda tidak perlu lagi. Ini ROG benar-benar mendengar keinginan kita-kita, yang suka menyingkatkan animasi UI. Sampai saat ini cuma ROG doang, yang memberikan opsion ini semudah ini. Lalu sudah pasti handphone gaming performanya sudah tidak dapat diragukan. Mendapati skor Anturu segini, masih bersaing banget dengan yang ada sekarang. Lalu kami pun mencoba beberapa benchmark, yang selalu papan atas ini hasilnya. Yap, 8 plus gen 1. Masih sangat amat baik performanya. Lalu ini kecepatan baca dan tulisnya. Pun ada poin penting selain performa adalah ketahanannya. Kami coba kasih stres. Setelah setengah jam, permukaan luar sekitar kurang dari 40 aja loh. Wah, nice banget. Gimana penurunan performanya? Dan wah, ini hasilnya amat sangat baik loh. Apalagi ROG menyediakan opsi apabila Anda gamer berat. Dengan Aeroactive Cooler 6 ini, sistem peningin dengan efek Peltier. Membantu meninginkan ROG Phone 6 ini, yang memiliki 4 tombol tambahan. Plus, ada air trigger yang bisa Anda desain posisi pencetannya. Pun juga bisa jadi 2 tombol berbeda. Ini membuat Anda mempunyai 8 tombol tambahan ketika memakai Aeroactive Cooler 6 ini. Dan ini walaupun kapasitif, yang sebelumnya kami merasa ini kurang enak. Tapi entahnya apa, disini dibuat nyaman memencetnya. Vibrationsnya membuat ini kerasa seperti mencet. Dan sangat-sangat cepat responnya. Aeroactive menyebutnya Ultrasonic Triggers. Ini tidak ada delay sama sekali. Dan juga bisa dibuat jadi slider. Yap, ini keuntungan L1-L1 kapasitif adalah ini. Tambahan trigger ini membuat Anda main PUBG dan game apapun jadi makin asik banget. Dijamin Anda jadi semakin jago dengan adanya tambahan-tambahan tombol ini. Apalagi ditambah Aeroactive Cooler 6 ini. Dengan menggunakannya Anda tidak akan di-ban karena ini tertanam di sistem. Ini mendapati 4 mode yang Frozen butuh sambil nge-charge. Dan fan-nya akan mutar kecepatan maksimal. Yang bisa juga di-set untuk Bypass Charging. Jadi baterai Anda aman. Lalu kita tes lagi menggunakan Aeroactive Cooler 6 dengan mode Frozen. Ini hasil benchmark tanpa. Dan dengan Aeroactive Cooler 6 ini. Loh kok lebih rendah? Tapi lihat perbedaan suhunya. Nah lebih jelasnya, kita coba stress test. Wah adem benar. Kita lihat. Wah di bagian tengah belakangnya dingin loh. Gila-gila. Dan ini perbandingannya. Lalu ROG pun juga menjual kunai versi ketiga. Adalah gamepad yang dapat menjadikan ROG Phone 6 Anda seperti switch. Yes, bisa copot pasang. Pun juga bisa tambahkan Aeroactive Cooler 6 di belakangnya. Dan jadi game konsol deh. Kemana pun Anda pergi. Gok skill. Main game emulator dengan lancar. Sambil bernostalgia. Terngiang-ngiang masa kecil dulu. Wah ini terbaik sih. Untuk jalanin emulator Nintendo Switch. Pun juga kami mencoba Steam Link. Ya jujur ini kami baru pertama kali mencoba. Ini streaming game dari PC kami. Dan kaget. Ini kunai versi ketiga. Gak perlu setting-setting lagi. Untuk mainin game Halo Infinite. Langsung main aja. ROG Aeroactive Cooler 6 ini. Kenapa mendinginkan bagian tengah? Karena memang bagian tengah lah letak mainboardnya. Dan membuat mainboard di tengah. Ini tidaklah mudah. Sampai-sampai ada 5 bagian. Dalaman ROG Phone 6 ini. Bagian tengah adalah mainboardnya. Yang sekarang sudah menggunakan double stack mainboard. Yang sudah common di berbagai merk handphone flagship. Termasuk buah-buahan. Ini bukan jaminan lebih tahan. Tapi ini sudah sangat lebih baik dari generasi sebelumnya. Pun juga ROG sudah terkenal membuat laptop gaming sangat terpercaya. Yap kami pun pemakai laptop ROG. Desktop kami pun juga pakai ROG. Router wifi kami pun juga. ROG terbaik lah soal peninginan. Udah gitu menggunakan thermal compound. Boronitrida. Yang biru itu bukan. Itu thermal paste biasa. Warnanya aja yang menarik. Tapi di dalam motherboardnya. Inilah compound boronitrida-nya. Yang bisa 751 watt per meter Kelvin transfer panasnya. Itu 200 kali lebih baik dalam mengantarkan panas daripada udara. Ini sudah sangat amat beda sekali. Kami sih sangat amat yakin. Vapor chamber yang 30% lebih besar dari sebelumnya. Sudah pasti di ROG Phone 6 ini sudah punya solusi dalam kepanasan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Menurut kalian motherboard di tengah buat apa? Yap. Agar tangan kalian ketika main gak kena panas. Wah gokil ya. Pun juga setiap ROG ada armory crate. Disini anda bisa lihat game library anda. Yang bisa anda set skenario bermainnya. Lalu ada konsol yang keren sekali grafiknya ini. Disini anda bisa set performa ROG anda. Ada X Mode. Dynamic dan Ultra Durable. Anda juga bisa set RGB-nya. Mengakses menu air aktif coolernya. Dan ini yang paling kami suka. Game Genie. Anda bisa mengakses ketika main game dengan swipe gini. Wah ini paling keren. Yang pernah kami lihat. Anda bisa atur macem-macem disini. Ini terbaik sih. Sebagai dukungan bermain game. Dan satu lagi yang kami suka. Screen recordernya. Ini support hingga 120 fps. Kan loh recordnya. Gokil. Lalu ada connect. Semacam blog komunitas. Dan disini anda bisa lihat game-game apa aja yang support refresh rate ROG Phone 6 ini. Tinggal tap lalu install. Dan ini akses untuk ke profile anda. Lalu kita ke layarnya. Layarnya. Ini sudah pasti didesain untuk gaming dan konsumsi multimedia. Touch latency yang sangat rendah. Touch response yang sangat cepat. Gila. Ini main drum instan banget. Ini paling-paling sih. Sudah pasti aman dari touch delay. Sudah pasti DRM level 1. Bisa nonton hingga HDR di Netflix. Dan tentu juga bisa HDR di YouTube. Sekarang bahas kameranya. Yang paling kami suka adalah ini lengkap sekali pilihan rekaman videonya. Dari 720 sampai 8K 24 fps. Pun di kamera depan bisa 4K. Kita tes kestabilannya. Ultra wide dulu. Lalu ada mode hyper steady. Ini perbedaannya. Dan kita ke wide. Pake hyper steady. Pun bisa rekam HDR video. Yang membuat gelap jadi terang. Terang jadi gelap. Sampai resolusi 4K loh ini. Gokil. Dan ada kamera khusus makro. Yap. Ini adalah kamera makronya. Lalu kita lihat hasil foto-fotonya. Ya, Anda bisa judge sendiri dari hasil-hasilnya. Namun, kami suka dengan hasil portrait mode-nya. Ini rapih. Dan kami suka. Sekarang kita tes speakernya. Oh iya, ini lebih baik didengar menggunakan earphone Anda ya. Yap, ini sih gak usah jadi gaming phone Anda. Tapi daily driver Anda udah mantep banget. Kami sudah jarang sekali mendapati flagship dengan suara bass yang nampol gini. Sudah gitu front facing lagi nih speakernya. Mana ada flagship kayak gini. ROG Phone 6 terbaik. Speakernya. Overall, jujur kami benar-benar gak nyangka. ROG Phone 6 bisa sebaik ini. Memang ini sudah launch beberapa bulan yang lalu. Tapi sampai kami mendapati unit review ini, ada beberapa aspek yang tidak didapatkan flagship lain. Satu, baterai 6000 mAh. Udah gitu masih dapet charger lagi dalam boxnya. 65 Watt. Kami tes dari 0%. Setelah 15 menit. Wah, sudah segini. Setelah setengah jam. Wah, ya sudah segini dong. Dan dalam pengujian kami, full dalam 40 menitan. Ya wajar sih. 6000 mAh lho. Masih dapet charger pula. Dua, layar. Yang capable buat gaming sudah pasti terbukti baik untuk yang lain. No debat. Tiga, speaker. Belum ada flagship yang kami coba. Sampai saat ini, speakernya sekenceng dan sedetail ini. Frekuensi yang dihasilkan. Namun, Anda perlu sedikit hiraukan kemampuan kamera yang bisa dibilang biasa saja. Kalau dibandingkan flagship lain. Walaupun ini lengkap sekali settlingan rekaman videonya. Dan yang belum kami mention, ini bisa rekam slow motion 4K 120 fps. Ini belum ada Android flagship yang bisa merekam 4K 120 fps. Dan juga full HD 240 fps. Dan 724-180 fps. Ini gokil sih. Lalu ketiadaan headphone jack di aeroactive cooler. Ini membuat Anda bermanuver sedikit ketika main game. Dan letak konektor charger yang nggak di tengah. Ini agak kurang memasyarakat. Agak susah ketika ada aksesoris yang menggunakan colokan di tengah. Tapi, tetap ini masih gaming phone terbaik yang bisa Anda beli untuk sekarang ini. Dan sudah jadi satu paket lengkap untuk next daily driver Anda. Dan juga ROG Indonesia memasukkan yang versi Batman dong. Video ini dari channel Droid Lime, kawan kami. Klik tombol i di kanan atas untuk menonton. Nah, mumpung akhir tahun Anda ingin beli ROG Phone ini, Asus smartphone memberikan banyak diskon, cashback, free bonding promo untuk ROG Phone dan Zenfone Series dengan total nilai 2 juta rupiah. Cuma sampai 9 Januari 2023 ini. Nah, buat lebih lengkapnya, langsung aja cek link di deskripsi ya. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami, Mas Mobi, Motorradividi, dan Om Mobi. Share ke teman-teman Anda. Sekian, klik ke view-nya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.